Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Demi melihat putrinya menikah Seorang ayah rela lakukan ini Kisah yang mengharukan Mungkin kamu pernah mendengar Bahwa cinta pertama seorang wanita Kepada seorang pria Tak lain adalah kepada ayahnya sendiri Dimana semua itu timbul dari kedekatan Seorang anak perempuan kepada ayahnya Maka menjadi hal lumprah Jika kemudian mereka Menganggap bahwa ayah adalah Sosok yang sangat luar biasa baginya Dan bagi keluarganya Dan hal ini telah dibuktikan Oleh seorang pria bernama Petro Filarin Yang berusia 65 tahun Seorang pria asal Filipina Yang juga ayah dari seorang wanita bernama Charlotte Yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan Dengan seorang pria pilihannya Petro sangat bahagia mendengar hal itu Bahkan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan Mendampingi putrinya itu Saat pesta pernikahan Padahal saat itu Petro sedang mengalami sakit kanker stadium akhir Meski kondisinya seperti tak memungkinkan Namun Petro bersikeras Bahwa ia akan tetap mendampingi Charlotte Saat acara pernikahan berlangsung Awalnya Tetap dipantau seorang perawat Melihat sang ayah dengan susah payah Menghadiri pernikahannya Charlotte merasa sangat senang Sekaligus jadi Dia pria yang begitu hebat untukku Ungkap Charlotte si buah hati Petro Dan ternyata Pernikahan Charlotte Menjadi hari-hari terakhir Ia bersama ayahnya Karena tiga hari setelah acara pernikahan Charlotte harus menerima kenyataan Dimana sang ayah kemudian meninggal dunia Charlotte tak dapat menyembunyikan kesedihannya Namun ia juga sangat bahagia Setidaknya ia dapat memujudkan impian ayahnya Untuk dapat melihat putrinya menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih